Hidup dipenuhi tugas menyebalkan, seperti memasang kantong plastik tempat sampah. Biar ku tunjukkan cara lebih mudahnya, Kate, mungkin bukan cara yang aman. Tapi plastik tak akan mengembung kalau dipasang seperti ini. Lihat, kiat hebat lain yang memudahkan harimu. Keren, kan? Cara menghindari bersih-bersih adalah tunggu sampai ibumu keluar rumah. Netflix, aku datang. Tapi, mungkin popcorn bukan pilihan tepat menonton horor. Astaga, popcornnya akan berserakan di lantai. Sepertinya Lily tetap harus bersih-bersih. Di mana remotenya? Aku tak mau menonton film zombie lagi. Fiu, hampir saja. Ya ampun, ibu pulang sebentar lagi dan aku belum bersih-bersih. Hei, mungkin mainan ini bisa membantu mobil-mobilan beraksi. Benar, sudah pasti ini akan berguna. Apalagi kalau bisa membantu pekerjaanku. Untuk kiat bersih-bersih mudah, ikatkan kepala sapu ke mobil-mobilan seperti ini. Sisipkan ikat kabel seperti ini di bagian depan mobil. Pastikan terikat kencang. Dan ikat juga sisi lainnya. Mungkin agak rumit, tapi hasilnya pasti memuaskan. Nah, ini dia. Jangan lupa memotong sisa pengikatnya. Wow, ini baru namanya bersih-bersih canggih. Bagaimana kalau kita coba? Dengan ini, kamu bisa menyapu lantai lebih cepat dibanding pakai sapu biasa. Ya, kerja bagus. Yap, ini cukup bersih. Sekarang, kamu hanya perlu membuang sampahnya. Mudah sekali. Makasih bantuannya, mobil-mobilan. Hari santai-mu bisa mendadak berubah saat melihat setumpuk piring kotor. Ya ampun, harusnya aku cuci semalam saja. Tapi lebih baik dikerjakan sekarang, kan? Duh, cuci piring ini menghabiskan waktu ya. Tapi setelah terbiasa, piring kotor akan habis sedikit demi sedikit. Oke, piring terakhir, saudara sekalian. Fiuuuh, capek juga. Itu membuatku lapar. Tunggu, apa yang ku lakukan? Aku baru saja mencucinya. Aku tidak mau cuci piring lagi. Jika kamu harus memakai piring, tapi tidak mau mencucinya, cara baru ini akan menjadi favoritmu. Sebelum memakai piring, lapisi dengan selembar plastik. Lalu, tuangkan makanan yang ingin kamu makan di atasnya. Wah, pasta ini kelihatannya lezat ya. Santap hidangan lezatmu tanpa mengotori piring yang kamu gunakan. Setelah makan, cukup buang plastiknya dan selesai. Lebih mudah daripada harus mencuci lagi, kan? Oke, piring. Kamu bisa kembali ke tempat asalmu. Hmm, aku siap untuk pergi hari ini. Topi sudah dipakai dan semua beres. Tapi, gimana aku bisa pergi kalau vakum cat menghalangiku? Pasti seperti ini. Hei, Kate, lain kali mungkin kamu bisa pakai tali ini. Hah? Tali ini untuk apa? Pakai saja seperti tas ransel, oke? Ya ampun, tas ransel? Oh iya, tas ransel. Kiat ini akan menjegahmu terjatuh. Pasang saja tali yang lentur seperti ini di kedua sisi paku. Setelah terikat, masukkan lenganmu dan pakai seperti tas ransel. Sekarang, kamu tidak akan membahayakan orang lain. Lihat, lantainya pun tetap akan bersih. Ayo bersihkan, Kate. Wah, keripik ini enak sekali. Apa? Sudah habis. Yah, waktu camilan sudah berakhir. Ya ampun, sampahnya sudah luber. Harus dibuang. Aduh, kenapa selalu aku yang harus membuang sampah? Sampahnya di mana-mana? Ya ampun, banyak sekali yang makan keripik di rumah ini. Ehm, itu tidak berhasil. Kalau aku buang sampah, berarti harus pakai jaket tebal, topi, sarung tangan, dan lainnya. Yap, aku tidak mau melakukan semua itu. Tapi mungkin aku bisa cari cara untuk menghindari itu. Ternyata, aku hanya perlu benda ini. Gantungkan saja kantong plastik di kaki bangku yang di Bali. Dengan ini, kamu bisa menunda tugas mengeluarkan sampah. Hehehe. Yeay, ternyata aku sudah bersahabat dengan Kate selama tiga tahun. Selamat atas persahabatan kita, Kate. Iya, kamu juga, Lily. Jadi, untuk merayakan ini, aku membelikan hadiah untukmu. Oh, kamu baik sekali. Tunggu. Aku boleh ke kamar kecil sebentar? Astaga, aku lupa hadiah untuk Lily. Oh, itu tidak mungkin. Tapi ini bisa. Aku hanya perlu karet rambut. Jika perlu hadiah dadakan, coba cara ini. Lipat sepertiga handuk ke arah dalam seperti ini. Lalu, dari bawah, gulung handuk rapat-rapat. Gulung hingga bagian tengah handuk. Gulung juga sisi satunya sampai bertemu di tengah. Lalu, lipat handuk di tengah sambil sedikit diputar. Lalu, buka gulungan tengah di atasnya. Handuk akan terlihat seperti ini. Ikat bagian tengah handuk dengan karet. Lalu, ambil karet yang lebih kecil dan ikat sedikit di atasnya. Sekarang, ambil pita dan ikatkan pada ikatan karet pertama. Mulai terlihat tidak asing bagi kalian? Benar! Ini boneka beruang lucu dari handuk. Oh, imut sekali ya. Kamu tidak akan tahu boneka itu dari handuk, kan? Hei, kamu sudah kembali? Oh, ini untukku. Kamu baik sekali. Aku suka sekali. Seperti aku suka menjadi sahabatmu. Hah? Kate berubah jadi monyet ya? Kenapa dia makan pisang sebanyak itu? Dan dia masih makan, Kate. Aku sudah membeli barang titipanmu. Astaga, Lily terpeleset kulit pisang dan akan jatuh. Ya ampun. Itu pasti sakit sekali. Bersiaplah, Lily. Yap, itu dia. Jatuh ke lantai. Tidak! Selamatkan kaktusnya. Kaktus jatuh. Dan dia jatuh. Astaga, jatuhmu lumayan keras. Kamu tidak apa-apa, Lily. Sepertinya sakit sekali. Aduh! Kaktus itu tentu tajam. Ini, ambil kulit pisangnya. Pasti membantu. Apa yang bisa kulakukan dengan ini? Oh, aku tahu maksudmu. Aku bisa mengambil kaktus dengan kulit pisang. Jika kamu harus meletakkan kaktus ke dalam pot, kulit pisang akan melindungi jarimu. Terima itu, kaktus nakal. Lihat? Seperti baru. Kaktus itu lucu. Akanku peluk jika bisa. Kaktus kecil. Jika kamu tipe orang yang santai, kamu harus coba semua kiat ini. Pastikan kamu membagikannya kepada teman yang setipe denganmu. Jangan lupa berlangganan kanal YouTube kami, Want to Trigo Indonesia, untuk video bermanfaat lain seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!